Jadi sebenarnya budaya siapa yang kalian ikuti? Budaya ikhwanul muslimin atau budaya salafusaleh? Ungkapan hijrah, ikhwati rahimakumullah, ini sering kita ulang-ulang, awas. Ungkapan hijrah bagi orang-orang yang mulai melakukan perbaikan diri dan kemudian di trend di kita, dia udah hijrah. Itu bahasa istilah itu, tau kan? Oke, pemuda hijrah, ya salam hijrah ngomong-ngomong. Kalau ikhlasin lo nyumpet bro, gak pakai judul. Hah? Ungkapan hijrah demikian keliru. Keliru. Ya? Keliru gak boleh. Seolah-olah dia baru berpindah dalam keadaan negeri kafir, baru masuk negeri Islam. Oke? Ungkapan hijrah demikian keliru. Sebagaimana ungkapan jahiliyah. Dulu kita Ustaz, waktu masih di zaman jahiliyah, salah. Karena zaman jahiliyah adalah sebuah zaman di mana pasca Nabi Isa alaihi salam sampai diutusnya Muhammad s.a.w. Di mana di era tersebut kosong muka bumi dari Nabi dan dari Rasul. Itu, selama 620-an tahun. Itu dia jahiliyah. Fatrah alati khalatil ardu minar rusul wa minar anbiya karabat setih kurun. Sebuah era di mana muka bumi kosong dari Nabi, kosong dari Rasul. Sekitar 6 abatan. Itu jahiliyah. Jadi gak boleh seorang muslim bilang kondisi dulu dia masih melakukan banyak kekeliruan dengan berkata, dulu Ustaz aneh masih jahiliyah. Gak boleh. Karena dia bagaimanapun udah hidup di eranya risalah Muhammad s.a.w. Udah tertutup masa jahiliyah dengan diutusnya Muhammad s.a.w. Kecuali, ini orang yang bilang dulu waktu masih jahiliyah, dia sempat majelah sama Abu Lahab. Nah iya boleh. Masuk. Gak falas. Oke. Kalaupun istilahi. Kalaupun istilahi. Istilah-istilah demikian hakikatnya muncul dari ikhwanul muslimin. Dari orang-orang pergerakan dibawa oleh para novelis-novelis dan cerpenis-cerpenis ke Indonesia. Oke. Mereka nih cerpenis-cerpenis dan novelis-novelis mereka ini yang mempopularkan istilah hijrah dan jaman jahiliyah. Zaman jahiliyah hijrah. Ini istilah dari Sayyid Kutub aslinya. Seorang takfiri. Iya kan dia membuat bukunya tuh jahiliyatul kornil ishrin. Jahiliyahnya abad ke-20. Dan itu kufur. Dia mengingkari adanya risalah pasca Muhammad dengan begitu sallallahu alaihi wa sallam. Kalaupun maksudnya maknawi gak masuk. Minimal kufur ni'mat itu. Minimal kufur ni'mat itu. Oke. Demikian juga hijrah. Enggak. Katakan dulu anda masih bodoh. Dulu anda masih kurang. Dulu anda masih belum banyak. Belum beriltizam. Belum disiplin menerapkan syariat istam. Katakan. Jangan dulu anda waktu belum berhijj. Berhijrah. Atau anda zaman jahiliyah. Ya. Ngaku hijrah. Hijrah kemana lo? Hijrah kemana? Maksudnya gini. Kita nih kaum yang paling mengikuti petunjuk salafus soleh kan. Nas-nas yang ada. Kita memahami dan menerapkannya. Sesuai dengan pemahaman dan penerapan salafus soleh. Abdullah ibn Mubarak ini dulunya itu musisi. Imam. Dulunya musisi. Oke. Tapi anak orang kaya. Cucu orang kaya luar biasa. Terus beliau taubat dan kemudian menuntut ilmu. Dan ada gak cerita Abdullah ibn Mubarak bilang aneh hijrah. Dan mereka salaf. Fudul bin Iyad dulunya terampok. Dan kemudian taubat kemudian menuntut ilmu dan jadi ulama. Ada cerita gak? Ada hijrah. Ada gak ungkapan dari mereka? Penggunaan istilah hijrah. Dalam artian. Untuk melakukan perubahan diri. Apakah salaf menggunakan istilah itu? Gitu loh. Enggak kan? Enggak kan? Kalaupun ada hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al hijrah itu hijrah. Hakikatnya hijrah manahallahu anhu. Ketika seseorang meninggalkan apa yang Allah lah larang. Oke. Ada hadith Rasul demikian. Lihat lagi pemahaman dan penerapan salaf. Apakah para salaf menggunakan istilah hijrah untuk perubahan diri mereka nih ketika mereka mendapatkan turning points. Mereka masing-masing kalau bahasa kita turning points. Mereka pakai istilah hijrah gak? Enggak. Yang pakai istilah hijrah justru ikhwanul muslimin juga. Karena mereka menganggap negeri-negeri muslim yang ada ini negeri kafir. Ketika seseorang berbaikat dan gabung di organisasi mereka. Tuh. Mereka hijrah dari negeri kafir masuk ke negeri islam yang mereka mau bentuk. No. Hijrah. No. Jadi sebenarnya budaya siapa yang kalian ikuti? Budaya ikhwanul muslimin atau budaya salaful saleh? Ini pemuda hijrah, alai hijrah sama akhwat hijrah. Budaya siapa sebenarnya yang kalian ikuti? Mau ngikutin budaya salaf? Mau ngikutin mindset sama gaya penerapan salaf? Enggak begitu. Ini penggunaan kalimat yang gak tepat. Kalaupun katakanlah gak esensial. Boleh aja seseorang berbeda pendapat dalam hal-hal ini ya. Cuman ya, ada kasih tauin sumbernya tuh. Penggunaan istilah hijrah dan jahiliah di masa modern ini adalah bukan datang dari para salaful saleh. Bukan datang dari para ulama dan imam-imam sunnah. Justru dari para kirik-kirik neraka. Oke, anjing-anjing neraka. Ya, ini khawarij yang ibunya di era modern ini adalah ikhwanul muslimin. Dan yang lain-lain itu adalah anak-anaknya dia. Ya.